Oke, ini antara sebuah irisan kerucut dengan garis tidak menyinggung maupun memotong. Berarti lepas sama sekali ya, nggak ketemu ya. Itu D substitusinya, D dari hasil substitusinya itu. D itu kurang dari 0, sudah tahu kan teorinya? Kalau D sama dengan 0, bersinggungan. Kalau D lebih besar dari 0, memotong gitu ya. Jadi ini, kita ganti ke huruf Y. Ini kelihatannya bukan di teori dan konsep, tapi di berhitungnya ya. Ngurai-ngurainya, ajabarnya. Jadi agak sabar dan rapih. Ini kalau dikali 12 dulu kiri-kanan, ini 3 bukan? Maksudnya ini kiri 3, ini 4, ini 12, ini kan? Dikurang 4 kali Y. Nah, Y-nya itu, Mx kurang 1. Di substitusi, ini kuadrat sama dengan 12. Rapihin, rapihin biar berbentuk Ax kuadrat tambah Bx tambah C ya. Ini 3 kurung, x kuadrat min 2x tambah 1. Setiap rapihin, 4, M kuadrat x kuadrat dikurang 2Mx ditambah 1, sama dengan 12. Nanti akan ada x kuadrat, akan ada x, akan ada konstanta, sama dengan 0. Lalu gitu ya. Coba yuk. X kuadrat itu posisinya di sini sama di sini. Berarti ini koefisinya 3. Yang ini min 4M kuadrat. Itu juga gede. Sekarang, kalau x posisi di sini sama posisi di sini. Di sini min 6. Min 6x. Di sini jadi plus 8M. Nah, gitu ya. Sekarang, posisi konstantannya. Di sini... 3 kan? 3 kali 1 ya. Di sini min 4. Berarti 3 kurang 4. Ini 12 juga pindah ke sini. Berarti kurang 12. Gitu ya. Biar lebih rapi. Biar lebih rapi. 3 kurang 4. Min 1. Min 1. Min 12. Berarti min 13 ya. Berarti bagian ini min 13. Bagian yang ini. 2 kurang 4 kurang 4M kurang 3. Ini ya sudah. Sudah penting rapi. Nah, baru di. D substitusinya lebih. Kecil dari 0. Oke. D itu apa, D? B kuadrat dikurang 4. AC. B kuadratnya coba. Ini posisi B yang merah. B kuadrat 4 kurung 16M kuadrat min 24M tambah 9. Itu baru B kuadrat. Dikurang 4 AC. Atau 4 CA. Min 13. 3 dikurang 4M kuadrat. Kurang dari 0 ya. Nah, untuk mengendarahan lain boleh loh. Ini dibagi 4 jadi 1. Ini dibagi 4 jadi 1. Ini dibagi 4 tetap 0. Jadinya. Ini jadi. 16M kuadrat. 16M kuadrat. Dikurang 24M. Ditambah 9. Ini min jadi plus. Jadi plus 13 kali 3, 3, 9. Min 13 kali 4, 52M kuadrat. Kurang dari 0 ya. 16 dikurang 52. Berapa tuh? 6. 36M kuadrat. Dikurang 24M. Memang 24M. Ini 9 tambah 39. Ditambah 48. Oke, sebentar. M kuadratnya min 36M kuadrat ya. Kan 16 dikurang 52. Nah, ini bisa disederhanain. Kita bagi dengan min 12 boleh. Min 36M kuadrat jadi 3M kuadrat. Oke. Min 24M jadi plus 2M. Dibagi min 28. Min 48 jadi min 4. Jadi lebih besar dari 0 ya. Nah, bentuk kuadrat. Ya, pertaksaman kuadrat. Yang hubungannya lebih besar dari 0. Berarti ini. Garis bilangannya akan plus, min plus. Lebih besar ambil yang plus. Nah, begitu. Tinggal ini siapa, ini siapa. Ternyata ini kalau difaktorin langsung, sulit. Wah, tegak banget soalnya ya. Berarti harus dengan rumus ABC. Dengan rumus ABC, setelah dihitung D-nya, B kuadrat 4. Dikurang 4. O, 5, 2, 3, ada 13-nya. Ini, nggak ada yang pakai akar-akaran kan, kalau mau pilihan ganda ya. Nah, ini jawabannya yang E. Oke. Cari tanda tanyaannya ini dengan menggunakan rumus ABC ya. Bisa sendiri? Bisa. Oke. Terima kasih.